Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menjaga jumlah pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok capai. Selain menstabilkan harga, ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Selama bulan Ramadan, daya pelih masyarakat di Kota Jambi cukup tinggi. Jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kurangnya pasokan yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya capai selama bulan Ramadan. Bahkan pihaknya juga bekerja sama dengan daerah penghasil capai untuk menjaga jumlah pasokan. Selain itu, pemerintah juga menjamin kelancaran distribusi bahan pokok capai dari luar yang masuk ke Kota Jambi, sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan yang membuat harga capai meningkat di pasar tradisional. B.J. Wali Kota Jambi, Seri Perwaningsih mengatakan, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, sehingga pengendalian inflasi di Kota Jambi juga tetap stabil. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah mengimplementasikan sekaligus mengeksekusi kerjasama dengan daerah penghasil di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Purworejo, karena dua daerah itu penghasil capai dan kemarin kami langsung belanja hari Jumat yang lalu kami langsung belanja capai dan itu di transportasi bongkar muatnya ditanggung oleh BI dan sampai di pasar BTT kami juga turunkan untuk supaya harga tetap seperti harga di Sleman, maka Alhamdulillah itu sebagai upaya dari pemerintah kota untuk bagaimana mengendalikan inflasi di Kota Jambi ini, termasuk supaya tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap harga capai di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri setiap minggu. Hal ini sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi setiap harinya.